Intro Halo semuanya, selamat datang di Youtube Kompas Automotive Hari ini gue sedang ada di Plaza Subaru Alam Sutra Dan bisa dilihat nih, di belakang gue pas ada Subaru XP dan Subaru Forester Nah kita bersama Subaru dan rekan-rekan media lain ya Akan melakukan perjalanan seru-seruan bareng nih Dari Jakarta ke Cikoleh, Bandung Itu sekitar ya 180-an kilo lah ya Nah bagaimana kereseruannya dan bagaimana sih rasanya berkendara Atau berada di dalam Subaru XP dan Forester selama perjalanan Terus tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bisa masuk di atas biasa, rancel dan seto per perjalanan Di Forester Dia gak jauh beda Bisa masukin di atas juga disini Nah sahabat yang mas otomotif Setelah tadi kita berhenti di beberapa titik ya Pertama di kilometer 57 Untuk istirahat sebentar Terus kita makan siang juga Di pesona warung Sunda Sekarang kita ada di pemberian terakhir Sebelum ke hotel Yaitu di Kalara, kawasan Cikole Itu kita sudah menempuh jarak sekitar 150 km Nah dari sini sampai ke hotel Nanti baru kita akan akumulasi Kira-kira berapa sih average BBM Dari masing-masing mobil yang kita pakai Dari Forester maupun XV Karena kan ini semuanya 4x4 ya Atau 4WD Yang kita tahu 4WD kan biasanya lebih boros ya Dibandingkan kendaraan yang biasa Tapi kira-kira dengan perjalanan Ya konvoy-konvoy tadi lah ya Konvoy-konvoy dan baru nanti di beberapa titik Berapa sih kira-kira rata-rata konsumsi BBM Terus tonton video ini sampai selesai Setelah melakukan perjalanan jauh 195,8 km di jalur kombinasi Yaitu jalan tol, jalan arteri, jalanan yang menanjak dan menurun Tercatat konsumsi bahan bakar dari Subaru XV di layar MID yaitu 9,2 km per liter Sementara itu konsumsi bahan bakar Subaru Forester Yaitu 12,1 km per liter Ya sekarang kita sudah ada di penghujung acara Tadi kita sudah jalan-jalan bersama Subaru XV dan Subaru Forester Di berbagai mainan jalan Di jalan tol, di jalan sempit, di jalan indesel Bahkan tadi sampai yang semi off-road ya Yang ada sungainya Secara keseluruhan, mobil ini dua-duanya karena memiliki mesin yang sama dengan simetrikal wheel drive juga Dia sangat ampuh banget, sangat enak lah menyesir mobil ini di berbagai mainan jalan tadi Hanya saja memang di keadaan tertentu Forester lebih unggul Lebih nyaman, lebih gak terlalu goyang-goyang saat di jalan dengan bakti Dan juga lebih sigap untuk melintas di berbagai jalan yang berubah-rubah Karena fiturnya, yaitu XMOD, dia bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Karena di XV, ini memang dia lebih dinamis ya Sehingga saya rasa lebih asik untuk di jalan-jalanan kota Meskipun demikian, bagi Anda yang punya duit Rp. 500 jutaan ke atas Mungkin bisa menjadi pertimbangan nih, sebaru XMOD Agar digunakan di jalan yang macam-macam Khususnya di light of fruit Sementara untuk yang memiliki dana 600 juta ke atas Itu mungkin sebaru Forester bisa jadi pertimbangan sendiri Itu saja dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan terus mantau artikelnya di Kompas Otomotik Saya Rp. Rp. Newen, salam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!